Ya seharusnya mudik dan libur panjang itu memberi efek sosiologis kepada setiap pegawai, setiap pekerja, setiap guru dan bahkan manajer, direktur, para pejabat itu sendiri karena di dalam libur itu kan ada refreshing, ada sosial yang tidak seperti rutinitas ya jadi di dalam libur itu kan ada spirit yang mereka peroleh, ada dinamika, ada dorongan sosiologis yang mereka peroleh di kampung halaman mereka dan itu kemudian membawa dampak fisiologis terhadap diri yang bersangkutan jadi sejatinya setelah libur itu ada semangat yang berburu-buru, semangat yang semakin tinggi itu untuk ini untuk apa, bekerja lebih keras lagi atau sekerjanya lebih tinggi lagi karena terus-terus saja dengan begitu akan menampak penghasilan yang lebih baik kepada kehidupannya itu kan kalau misalnya ke diri sendiri, kalau untuk pekerjaannya sendiri, apakah itu orang yang hari pertama masuk kerja itu bisa langsung produktif atau bagaimana Pak? ya biasanya memang kalau kita lihat masyarakat kita setelah dia pulang itu mungkin ada kelelahan dalam fisik ya jadi pada hari pertama dia selalu-selalu saja kemudian nanti 2-3 hari baru mulai balik lagi apa itu fisik terima kasih